Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Tuanku, tidak bisakah Anda membedakan antara ilusi dan kenyataan sekarang? Suara itu datang dari belakang Xio Yen Namun saat Xio Yen melihatnya dengan penglihatan sepi Samar-samar Xio Yen dapat melihat sosok telanjang Tapi Xio Yen tidak tahu apakah sosok itu laki-laki atau perempuan Karena saat Xio Yen menoleh, dia tidak bisa sepenuhnya menangkap sosoknya Goyang, cepat bentuk formasi pembatasan untuk memblokir tempat ini Xio Yen menurutkan kening Namun setelah Xio Yen selesai berbicara, Goyang berteriak dengan marah Buna dengan seribu pisau, saya masih terluka parah Jelas, Goyang berpura-pura lemah Dan Xio Yen secara alami mengetahui Goyang dengan sangat baik Mungkin memang ada beberapa luka pada Goyang sebelumnya Tapi itu tidak akan menyebabkan cedera serius Bagaimanapun dia adalah keberadaan abadi Jadi seharusnya tidak ada yang namanya cedera Meskipun ada luka, tapi seharusnya tidak butuh waktu lama bagi Goyang untuk pulih sepenuhnya Bagaimanapun sudah beberapa waktu sejak pertarungan itu Dan kemungkinan besar Goyang hampir pulih Setelah waktu ini, Anda tidak perlu memasukkan saya ke Lingsu untuk saat ini Goyang berkata dan marah Setelah menari ini Xio Yen tidak bisa memikirkan dua monster di Lingsu itu Tentu saja Goyang tidak mau masuk lagi Meskipun Goyang sebenarnya tidak bekerja keras pada waktu-waktu biasa Untuk menjadikan mereka saudara di Lingsu Tidak ada lagi omong kosong Xio Yen mengumpat dengan marah Melihat Xio Yen yang marah, tiba-tiba cahaya biru dari mata anjing itu menyapu sekeliling Dan formasi misterius itu sepertinya muncul begitu saja Tapi saat formasi itu hendak diatur oleh Goyang Goyang tiba-tiba mengeluarkan ceritan yang melengking Sesuatu menempel di mata saya Goyang berteriak dan keras kemudian cairan biru sebenarnya mengalir keluar dari mata anjing itu Tapi Xio Yen tidak tahu apakah itu darahnya atau air mata Goyang Melihat pemandangan itu Xio Yen merupakan kening kemudian dia melihat sekeliling Namun dia masih belum bisa menangkap keberadaan apatartuan jahat Dia bahkan tidak melihat sosok itu saat melukai Goyang Seolah-olah dia tidak terlihat Meskipun Xio Yen sudah lama memasuki tempat ini Tapi Xio Yen belum menemukan keberadaannya Bahkan dia tahu keberadaan macam apa yang dia lawan Bagaimanapun tidak pernah ada konfrontasi secara langsung Bahkan Xio Yen memiliki perasaan bahwa avatar Tuan Jan sedang menggodanya Terlalu lemah Tuanku mengapa Anda menjadi sangat lemah Sehingga Anda perlu mengandalkan formasi pembatasan untuk menemukan keberadaan saya Suara itu datang jelas arahnya bisa ditentukan Namun ketika Xio Yen mendengar suara itu dan pergi mencarinya Xio Yen tidak bisa melihat apapun Oleh karena itu Xio Yen mengira itu hanya ilusi Tapi Goyang juga memberikan jawabannya bahwa tidak ada ilusi di tempat ini Yang menunjukkan avatar Tuan Jan sangat cepat Atau dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan sosoknya Sebagai avatar saya tidak tahu apakah tanda raja jahat berguna Dihadapkan dengan suara sarkastik sosok itu Xio Yen dengan tenang memikirkan cara menghadapinya Namun Goyang tiba-tiba tampak sedikit marah Setelah dia meraung dan keras Dia menyelesaikan secara paksa pengaturan formasi pembatasan Kemudian dia berubah menjadi seukuran telapak tangan Dan langsung bersembunyi di balik jubah lengan Xio Yen Karena tanda Tuan Jahat terkait dengan seni membentuk kehidupan Untuk digunakan memadukan tubuh asli dan avatar Meskipun avatar Tuan Jahat telah melahirkan kecerdasan spiritualnya sendiri Tapi dia tetaplah mantan avatar raja jahat Selama itu bisa diambil Saya pasti akan memiliki sisa-sisa jiwa yang tertinggal Hanya saja saya bukanlah reinkarnasi dari Tuan Jahat Bahkan jika ada sisa jiwa dari Tuan Jahat yang tertinggal Saya khawatir avatar ini tidak bisa berhubungan dengan saya Sambil memikirkan hal ini tanda diantara ahli Xio Yen berkedip Meskipun avatar Tuan Jahat ini berperilaku arogan Faktanya dia tidak lebih dari itu Karena dia tidak berani muncul berarti dia sangat takut pada Xio Yen Karena ini adalah tanda hati nurani yang salah Lagi pula tanda dialis Xio Yen dan menurut apa yang Yu Yen katakan Dengan adanya pembatasan di tempat ini Orang biasa tidak bisa masukinya sama sekali Yang menunjukkan belum ada seorang pun yang pernah ke sini Dan avatar ini juga tidak bisa pergi Setelah Xio Yen membuka tanda Tuan Jahat Xio Yen benar-benar merasa sepertinya avatar Tuan Jahat adalah avatar dari diri Xio Yen sendiri Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui keberadaannya Tapi saya bisa merasakannya dan saya telah menguncinya Segera di bawah terlapak kaki Xio Yen tiba-tiba beberapa rangkaian kilatan cahaya guntur terkondensasi Kemudian dia menyapu dengan suara yang sangat menggelegar Pada saat yang sama, sosok Xio Yen tiba-tiba menghilang tepat ketika sosok Xio Yen muncul Xio Yen meninju kekosongan dengan pukulan dari pinggangnya Meskipun ketiadaan ini jelas-jelas tidak mengandung apapun Tapi tiba-tiba ada suara teredam dan Xio Yen juga melihat sosok-sosok tubuh tertembak ke belakang di antara kilatan cahaya keemasan Namun setelah sosok itu mengerang di udara, dia menghilang lagi Dan Xio Yen melihat dengan jelas kali ini Bahwa sosok ini memiliki enam sayap emas gelap yang bersinar Sehingga sosok ini terlihat tidak manusiawi Dan kemungkinan besar sosok itu adalah serangga yang mirip manusia Dan Xio Yen juga dapat memastikan sosok ini bukan karena sosok ini sangat cepat Namun sosok ini memiliki kemampuan menyembunyikan tubuhnya Apakah Anda masih ingin bersembunyi? Kata Xio Yen sambil bergerak lagi Segera pukulan lain menuju ketiadaan dan keras Tuar! Di bawah suara teredam yang bergemah Kali ini tinju Xio Yen diblokir oleh suatu kekuatan di depan ketiadaan Namun sosok itu akhirnya muncul di hadapan Xio Yen Dan memang benar Sosok ini memiliki enam sayap di bagian belakang Dengan sosok ramping tampak seperti manusia Tapi Xio Yen tidak tahu Apakah itu laki-laki atau perempuan? Tubuh ini milik saya sendiri Mengapa Anda masih bersikap agresif? Apakah Anda ingin mencuri tubuh saya? Kata sosok itu dengan mencibir Anda hanyalah kecerdasan spiritual yang lahir di tubuh ini Dan tubuh itu bukan milik Anda Xio Yen menjawab dengan dingin Kemudian kekuatannya meledak dari kepalan tangannya Namun sosok itu membelokir tinju Xio Yen dengan enam sayapnya Sekarang saya ingin mengatakan Biarkan saya menggunakan tubuh Anda Meskipun Anda terlahir dengan kecerdasan Anda sendiri Tapi saya juga akan memberi Anda kebebasan Tepat ketika mendengar apa yang dikatakan Xio Yen Caya emas bersayap enam dari sosok itu mengaum Bahkan membawa kekuatan yang sangat dasyat Dan menyapu ke arah tubuh Xio Yen dengan ganas Seolah-olah dia ingin memotong tubuh Xio Yen menjadi beberapa bagian Saat merasakan kekuatan yang menakutkan Menyapu ke arahnya Xio Yen segera menghindar secepat yang dia bisa Dan sosoknya menghilang lagi Jelas, Avatar Tuan Jat juga tahu Bahwa dia tidak bisa lagi sepenuhnya Menghindari Xio Yen Jadi Avatar Tuan Jat memilih Untuk menyerang Xio Yen lebih dulu Pada saat ini Angin meneru datang menyapu Xio Yen dengan ganas Sehingga meninggalkan beberapa luka dalam tubuh Xio Yen Sehingga Xio Yen segera mendidih waspada Dan melarikan diri dengan kekuatan guntur ekstrim Kemudian setelah mengunci posisi sosok itu Melalui tanda raja jahat Serangan Xio Yen juga mengalir deras seperti hujan Dan pukulannya yang seperti guntur Terus melolong seperti orang gila Segera suara ledakan terus terdengar dengan keras Namun serangan keduanya tidak terlihat jelas Pada saat ini Sosok Xio Yen tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki Dan terus melancarkan serangannya dengan liar Hanya saja ukuran tubuh terus berubah sesuai kebutuhannya Tuanku, tubuh ini milik saya Bahkan jika Anda berpikir bisa mendapatkan tubuh ini Anda juga harus menderita kematian Suaranya melengking sosok itu keluar lagi Di bawah angin kencang yang semakin tak terlihat Menderu dari sekeliling Angin kencang ini tidak bisa beriblokir dengan mudah Yang menyebabkan semakin banyak luka di tubuh Xio Yen Namun meskipun Xio Yen terluka Sebenarnya di bawah guntur ekstrim ini Bukan karena Xio Yen tidak bisa menghindarinya Sebaliknya, sepertinya avatar tubuhan jahat Mampu mempraktisi pergerakan Xio Yen Mungkin itu tidak sepenuhnya akurat Tapi secara kasar saya bisa mengetahuinya Sekarang Xio Yen bisa merasakan lokasinya Jika tidak, pertarungan yang luar biasa ini Xio Yen tidak memiliki tanda tuan jahat Saya khawatir Xio Yen akan disiksa dan dibunuh secara sepihak Saat ini tubuh Xio Yen berubah menjadi ribuan kaki lagi Kemudian dia mengangkat tangannya Dan jari pembunuh bintang tiba-tiba jatuh dari langit Seolah-olah jari emas dapat menutupi langit dan matahari Dan ingin menghancurkan segalanya di sini Di bawah suara mendesing Jari emas itu menyapu dan ganas Namun setelah sosok itu muncul Dia mengepakkan enam sayap di belakangnya Yang membuat angin kencang menerun-derun Menyapu ke arah jari emas Xio Yen Tepat ketika jari emas Xio Yen jatuh Bertabrakkan dengan angin kencang Jari emas Xio Yen meledak secara langsung Kemudian berubah menjadi potongan-potongan Yang tak terhitung jumlahnya Namun serangan Xio Yen juga sebenarnya Juga menimpa avatar tuan jahat Hanya saja serangan Xio Yen sepertinya Tidak menimbulkan bahaya apapun Pada avatar tuan jahat Yang menunjukkan meskipun tubuhnya tidak besar Tapi dia memiliki pertahanan yang sangat luar biasa Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sedang keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin